Shalom Jumal Solafideh yang terkasih, jumpa lagi dalam program We Are Solafideh edisi pelajaran sekolah sahabat dewasa hari ini hari Sabtu dengan judul yang baru Apa yang telah terjadi? Surah-surahku sekalian kita awali pelajaran kita dengan membaca ayat hafalan yang terdapat dalam kejadian 1 ayat 26 dan 27 Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya Menurut gambar Allah diciptakannya dia Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka Apa makna manusia diciptakan menurut gambar Allah? Menurut pelajaran sekolah sahabat kita Supaya kita memiliki hubungan yang erat dan dalam dengan Tuhan Allah Faktanya Tuhan kita menyukai persekutuan Tuhan senang bersekutu dengan makhluk yang lain Lalu Tuhan juga menciptakan manusia untuk mengasihi mereka dan dikasihi oleh mereka Tuhan mempersiapkan sebuah rumah yang indah bagi manusia Dan dia mengajari mereka bagaimana hidup bahagia bersamanya Sangat disayangkan rencana yang begitu indah dirusak dengan keingin tahuan yang melanggar perintah Allah Ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Allah Hubungan yang dalam dan erat itu menjadi renggang dan tertutus Tetapi Allah memiliki rencana untuk memulihkan hubungan yang rusak itu Dengan merelakan anaknya Yesus Kristus datang ke dunia ini Mati dan menebus manusia Dan janji itu sudah ditepatinya Oleh karena itu sepanjang satu minggu ini Pelajaran kita meliputi cerita tentang penciptaan Cerita tentang kejatuhan manusia Dan pengharapan atas pemulihan manusia akibat dosa Tetap semangat di dalam doa Rajin belajar Alkitab Because we are sholafideh 20 years pembekan